Pemirsa Arab Saudi telah membuka kembali ibadah umroh 4 Oktober untuk warga lokal. Rencananya bulan depan ibadah umroh untuk jemaah luar negeri. Pemerintah Indonesia berupaya agar jemaah Indonesia bisa beribadah umroh yang dilaksanakan di tengah pandemi. Pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh 4 Oktober 2020, khusus warga lokal dan dibatasi hanya 6.000 orang. Kapasitas jemaah umroh harian akan ditingkatkan menjadi 75 persen. Setelah dua pekan, yakni sebanyak 15.000 jemaah umroh dan 40.000 jemaah ansolat lima waktu pada 18 Oktober 2020. Sementara untuk jemaah luar negeri, baru diizinkan beribadah umroh mulai 1 November 2020. Pemerintah Arab Saudi sedang mengkaji pelaksanaan umroh jemaah luar negeri di tengah pandemi COVID-19. Sekaligus memutuskan negara mana saja yang dibolehkan masuk beribadah umroh. Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat bagi jemaah yang hendak umroh ke negaranya. Sedangkan untuk Indonesia, Kementerian Agama sedang berusaha agar jemaah Indonesia dapat kembali beribadah umroh ke tanah suci. Kita berdoa, kita koordinasi terus komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar supaya Indonesia bisa masuk dalam list-list dari Kementerian Pesehatan. Kita lobby-lobby tentu, yang pertama kita punya kantor urusan haji di JETA, representasi dari pemerintah kita, punya konjen, punya dubes, itu yang akan melaksanakan komunikasi dan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar supaya Indonesia ini dimasukkan dalam daftar list negara yang diperkenalkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Menurut Kemenak, jika Indonesia mendapat lampu hijau dari Arab Saudi, maka prioritas pertama adalah jemaah umroh yang tertunda tahun ini, sebanyak 34 ribu orang. Dan pemirsa untuk mengulas peluang jemaah Indonesia kembali menjalankan ibadah umroh, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kasubdit Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama Ali Zaki dan juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Firman M. Nur dalam program iNews sore hari ini. ...koordinasi dengan lembaga intansi terkait, terkait dengan persiapan ketika nanti umroh mulai dibuka di kita. Dari Arab Saudi semuanya masih menunggu, dari sebuah negara juga menunggu bagaimana keputusan nanti 1 November oleh Arab Saudi, mana-mana yang akan diberikan pintu masuk pertama dengan cara bertahap. Dan hari ini sudah dibuka kembali dan kita bisa melihat monitor di channel TV Live Makkah, para jemaah sudah malam tadi, sore waktu Saudi, atau sekitar jam 10 malam waktu Indonesia, mereka sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan toaf dan sa'i di majadil haram. Ini adalah sebuah kebahagiaan dan syukur kita kepada Allah SWT. Akhirnya, umroh bisa kita laksanakan kembali walaupun dalam kondisi pandemik dengan jumlah yang sangat terbatas. Jumlah saat ini memang baru 6 ribu saja sebagai uji coba bahwa protokol kesehatan bisa dilakukan dengan baik dan kita berharap dan bermelanjat kepada Allah SWT agar tahapan percobaan awal ini bisa sukses dan akan masuk pada tahapan kedua yang jumlahnya akan meningkat menjadi 15 ribu. Dan insya Allah, sebagaimana rencana pemerintahan Saudi jika semuanya berhasil tanggal 1 November bulan depan, kita akan bisa melaksanakan jemaah dari luar negeri. Dan kita berharap Indonesia termasuk negara yang dipilih oleh Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah umroh tersebut. Kalau dari data, sebetulnya hampir setiap bulan itu 100 ribu jemaah yang berangkat dari Indonesia. Dari bulan Februari, Maret, April 100 ribu terus. Namun data yang kami dapatkan dari sudah terlaporkan ke sistem pendaftaran ibadah umroh listus kompatu sekitar 60 ribu. Kita berharap ini mereka yang sudah terdaftar listus kompatu. Inilah yang akan kita berangkatkan dahulu. Karena mereka sudah terbukti telah melengkapi secara administrasi proses melakukan pembayaran ke biro-biro perjalanan ibadah umroh yang sudah terdaftar di Kemenat. Jadi, lagi-lagi kita melihat bahwa kemarin dalam release yang dinyatakan adalah salah satu pertimbangannya adalah nanti melihat kondisi masing-masing negara. Nah, ini bagi kami penting sekali Kementerian Agama untuk kerjasamanya bersama masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mulai secara terbudaya untuk menjaga protokol COVID ini sehingga kondisi kenaikan COVID yang di negara kita semakin hari semakin menurut, bahkan semakin hari semakin berkurang. Ini penting bagi sorotan negara lain agar kita juga sebagai negara bisa diperhitungkan untuk bisa masuk ke dalam tahapan-tahapan umroh yang besok ke depan bisa diprioritaskan. Mungkin salah satunya, salah satunya daripada yang diperhitungkan adalah masalah COVID-nya. Kita tetap pada fokus prioritas jamaah tertunda, yaitu 36.012 jamaah yang mereka sudah terdaftar di kita dan mereka sudah ada yang sudah melunasi kepada para PPU-nya dan mereka sudah transaksi sehingga ini yang kita prioritaskan sampai dengan yang bersangkutan atau PPU yang bersangkutan yang telah memiliki jamaah tertunda itu menyelesaikan kewajibannya sehingga mereka bisa mulai membuka nanti setelah kita prioritaskan 36 ini selesai. Jadi tidak tumpang tim, Mbak. Pertama adalah kami melakukan persiapan ke dalam sebetulnya untuk anggota-anggota Ampuri sebanyak 455 di negara ibadah umroh yang tergabung di bawah Ampuri. Kami terus melakukan sosialisasi. Pertama adalah memastikan SOP, pelayanan jamaah itu sudah bisa diterapkan dengan baik untuk melakukan protokol COVID-19 ini. Pertama menggunakan masker, kemudian social distancing, kemudian yang diantisipasi adalah bagaimana jamaah itu dipastikan ketika berangkat nantinya sudah bisa diaman dari terindikasi COVID. Karena kalau seandainya jamaah itu terbukti menjelang keberangkatan, kemudian terbukti bahwa dia terindikasi milik serta terindikasi COVID, tentu akan merugikan diri mereka sendiri. Karena visa itu sangat terbatas, kuota juga sangat terbatas, kemudian biaya sudah dikeluarkan. Jadi memang kami inginkan ketika jamaah-jamaah akan berangkat ke Tanah Susi, harus dipastikan menjawabkan semua protokol. Di antaranya satu adalah melakukan karantina diri pribadi agar tidak terkontiman menyaksikan menjelang keberangkat. Ini juga perlu, dan kami sangat menunggu sebetulnya detail protokol akhirnya, karena itu semuanya asumsi-asumsi saja. Sekarang kami melihat eforia bagi penyelenggara bahwa umroh sudah dibuka dan sudah dilaksanakan, dan kami memonitor bagaimana pelaksanaan di lapangan. Rupanya saat ini di Saudi, mereka menerapkan dua aplikasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh ini bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu bersama aplikasi Tawakalna. Tawakalna adalah aplikasi untuk monitor tentang kesehatan, lipat-lipat kelihatannya, kondisinya suhubah, dan segala macam di aplikasi tersebut. Kemudian mereka masuk kepada aplikasi kedua, di aplikasi ini mereka akan mendapatkan jadwal kapan mereka bisa melaksanakan ibadah umroh masuk ke dalam mazid haram. Dan bagaimana informasi yang kami dapatkan, rupanya setiap jamaah, karena jumlahnya terbatas, waktunya terbatas, ada waktu maksimal untuk berada di dalam tanah suci, melaksanakan di dalam mazid haram untuk melaksanakan toap dan sa'id dan menunaikan ibadah umrohnya secara sempurna.